Intro Teretan Madura Ipi Sangsilaran Lajahom Madura United di Stadion Gelora Bangkalan tanpa penonton cukup dipatuhi, baik oleh pihak penelajemen klub maupun seluruh elemen supporternya. Meskipun begitu, pihak supporter klub berjurup Las Karsapekrab ini berinisiatif menggelar nonton bareng di depan stadion lengkap dengan segala atribut mereka. Mulai dari menyebarkan giant flag dan bernyanyi, termasuk menyalakan flare serta smoke bomb, sehingga mereka serasa sedang memberi dukungan langsung di atas tribun. Suara mereka pun menggema layaknya sedang bernyanyi di dalam stadion. Mereka tampaknya tak peduli, meski hanya bisa nonton bareng di luar stadion. Dukungan mereka pun dipastikan sangat bisa didengar oleh para pemain Madura United yang sedang bertanding melawan tim tamu Barito Putra di dalam stadion. Dan dukungan ini pun tak percuma, Madura United berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor meyakinkan 3-1. Greg Ngokolo, Fahludin, dan Peter Odomini menjadi pencetak 3 gol kemenangan anak asuh pelatih Gomez di uli tiara tersebut. Pada laga home berikutnya, yakni hari Rabu tanggal 8 November, Madura United akan kembali menjabur, lawannya yakni Bayangkara FC di Bangkalan juga masih tanpa penonton. Dan tampaknya, nonton bareng serupa akan kembali digelar kacau mania bersama elemen supporter Madura bersatu lainnya. Dari Bangkalan Fusen Al-Katiri, Madura TV, Melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.